Assalamualaikum para sobat semua nih Masih tetep kupingin nih video Walaupun mungkin kalian sudah agak jenuh dengan suara saya Semoga kalian mendapat berkah dengan melihat dan mengkupingin video ini terus ya Semoga video ini bermanfaat buat kalian Sekarang kita akan mulai membahas soal UN Matematika IPA tahun 2006 Semoga kalian tetap semoga untuk stay tune terus Kita lanjut ke nomor 1 dulu Kita mulai videonya dari nomor 1 Lihat disini Soal UN Matematika IPA tahun 2006 Nomor 1 kita baca soalnya Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan luas 180 meter persegi Enggak tuh nih luas apa Luas tanah apa entah rumah entah apa ya Yang penting luas tanah aja Jika perbandingan panjang dan lebarnya 5 berbanding 4 Panjang dan lebarnya itu adalah 5 berbanding 4 Maka diagonal tanah tersebut adalah Jadi gini maksudnya Yuk Saya jawab disini Jawab Oke Misalnya saya punya persegi panjang Ini tanahnya berupa persegi panjang nih Oke 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 Oh cerai stop Nah ini dia Sip Gini ya Oke Kayak nyambung gak apa-apa deh Ya disini lihat perhatikan Persegi panjang Berarti disini ada panjang Oke disini ada panjang Disini ada lebar Perbandingan 5 banding 4 Jadi kalau saya bikin Panjang banding lebarnya disitu katanya 5 banding 4 Panjang berbanding lebar Panjang banding lebar adalah 5 banding 4 Oke Kalian kalau perbandingan seperti ini Kalian boleh kasih variable disini Sini 5x Berarti disini 4 4x Dan lebarnya itu adalah 4x Nah seperti ini Sip Terus katanya luasnya ada 180 meter persegi Luas apa rumus luas itu A Betul Panjang kali lebar Gitu ya panjang dikali lebar Sama dengan disitu katanya 180 meter persegi Panjangnya itu 5x Lebarnya itu berapa 4x Sama dengan berapa disini 180 5x 4 berapa 20 X kali X X ku Kuadrat Sama dengan Ini 180 Adakah yang bisa dicoret Ada Mana Ini dia Ceret 18 dibagi 2 Jadi berapa Sembi 9 Gitu ya Jadi X kuadratnya sama dengan 9 Kalau X kuadratnya sama dengan 9 X nya berapa X nya 3 Sebenarnya X nya itu plus minus Di 3 Bisa positif 3 Bisa negatif di 3 Gitu ya Tapi kita ambilnya yang mana Yang positif atau negatif Betul Yang poh Positif Karena apa Nggak mungkin panjang sebuah tanah itu minus Saya nggak Coba deh Eh rumah kamu panjangnya berapa Min 5 meter masuk Nggak ada Tanahnya Nggak ada yang panjangnya Itu negatif Negatif Gitu ya Oke Perhatikan Berarti kalau seperti ini Kalau X nya saya ambil 3 Yang positif Seperti ini Berarti kita ketahuan Panjangnya ini Berarti X nya diganti dengan 3 X nya diganti dengan 3 5 kali 3 berapa 5 15 Nah sini yuk Ini jadi berapa nih 4 kali 3 2 12 Gitu ya Yang ditanyakan Diagonalnya Lihat Perhatikan Diagonal itu berarti dari sini ke sini nih Dari sini Diagonal Nah gitu ya Jadi sebenarnya ini Kalian mencari Pitagoras Ya kalian sebenarnya mencari Pitagoras Nah sorry Kalian ini siku-siku ya disini Ini siku-siku Nah gini yuk Saya gambar segitiganya Di luar segitiganya Seperti ini sebenarnya Nah gambar lagi Oke Stop Nah ini dia Stop Nah ini segitiganya Oke Di sini panjangnya 15 Seperti yang bawahnya juga 15 Seperti sini 15 Tingginya 12 Tingginya 12 Berapakah diagonalnya Gitu ya Ingat Perhatikan Ini tidak susah Ya Oke Kita cari diagonalnya Kalau dicari diagonalnya Oke Ini diagonal Misalnya saya misalkan apa ya D Nah Pak Pitagoras biasa ya Berarti D Sama dengan akar dari Sisi yang lainnya dikuadratin Berarti 12 kuadrat Nah Ditambah dengan berapa sini 15 kuadrat Sip Berarti D Sama dengan akar 12 kuadrat itu berapa 14 4 Ditambah 15 kuadrat Berapa coba Ayo 22 225 Sip Oke Kita tambahkan 114 Tambah 225 Jadi berapa 369 Sip 369 Gitu ya Sekarang kita akarkan Ternyata 369 itu sama aja 369 itu sama aja Nah 9 kali 40 1 Ya Akar 9 berapa 3 Akar 41 berapa Susah Oh Berarti tetap akar 41 Berarti inilah diagonalnya Yaitu 3 akar 41 Gitu ya Oke Hmm Anda tidak dipilihan 3 akar 41 Mana 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 Ah ini dia Sip Gampang ya Ini hanya pelajaran Pythagoras Di SMA juga sudah Pernah Pernah SMA gak dulu Kalau langsung SMA ya Oke Sudah cukup Yang belum ngerti Ulangi yang sudah Ngerti Lanjut ke nomor 2 Oke Dadah sobat semua Ocre Ocre See you